Halo apa kabar semuanya, terima kasih sudah klik video ini, kembali lagi sama gue Rian Disa Oke hari ini gue akan membahas sebuah permainan yang sangat viral Dan ya menurut gue tuh sangat berisik banget gitu Ya kadang-kadang agak kesel gitu ya kan Secara ya kan, gue tuh makhluk nocturnal Ya enak-enak tidur, malah denger suara yang nyaring dan bikin sakit kuping gitu Kalian tau gak permainannya itu apa? Ya betul sekali, yaitu Lato-Lato Ya belakangan ini fenomena permainan Lato-Lato itu sangat digandrungi oleh banyak kalangan Ya tak hanya anak-anak, orang dewasa pun tertarik untuk bermain Lato-Lato Meski kini tengah menjadi tren di Indonesia Namun ternyata permainan itu sudah dimainkan sejak tahun 1960-an Namun ini menjadi permainan favorit bagi orang-orang dewasa maupun anak kecil Dan menjadi pembicaraan publik ini juga turut dimainkan oleh beberapa pejabat di Indonesia Mulai dari anggota polisi, tentara, pejabat-pejabat daerah, hingga Presiden Republik Indonesia Yaitu Presiden Joko Widodo Ada pun cara untuk memainkannya dengan membenturkan kedua bola berulang kali Siapa yang memainkannya paling lama itu akan menjadi pemenangnya Oke sebelum kita masuk ke cerita selengkapnya Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian dan subscribe channel ini Let's begin to enjoy the video Sejarah Lato-Lato Dalam bahasa Sunda, Lato-Lato itu dikenal dengan istilah nok-nok Sedangkan dalam bahasa Jawa itu disebut sebagai tok-tok Pernamaan tersebut berasal dari suara yang ditimbulkan oleh permainan ini Kabarnya mainan Lato-Lato itu berasal dari daerah Makassar, Sulawesi Selatan Nama Lato-Lato itu diambil dari bunyi suara mainan jadul ini Yaitu Lato-Lato Mainan Lato-Lato itu sudah ada sejak tahun 1990 di Indonesia Namun usut punya usut ternyata asal Lato-Lato itu bukan dari Makassar Di daerah Jogja ada yang mengakui pernah bermain Lato-Lato sejak tahun 1974 Terlebih lagi di sebagian wilayah Madura Ada yang mengatakan bahwa permainan Lato-Lato ini sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia Hal ini cukup menguatkan bahwa asal Lato-Lato itu bukan berasal dari Makassar Lalu asal Lato-Lato itu dari mana? Nah Lato-Lato itu merupakan permainan yang berasal dari Amerika Serikat Salah seorang penemu mainan hebat ini di era Lato-Lato adalah Marvin Glass Yang berasal dari Chicago Amerika Serikat Dia adalah seorang pengusaha mainan terkenal dan tersukses pada masanya Nah dengan perusahaan besarnya yaitu Marvin Glass & Associates Perusahaan desain dan rekayasa mainan yang berbasis di Chicago US Salah satu yang menjadi bukti autentiknya adalah Salah beredarnya foto Lato-Lato yang dipegang oleh beberapa anak bule Kemudian orang-orang Amerika itu membawa mainan Lato-Lato itu ke penjuru dunia Dimana mereka berada dan mereka berlabuh Sebagian mainan jadul Lato-Lato kini kembali viral Dan banyak dimainkan oleh setiap kalangan Nah di negara asalnya permainan ini juga disebut sebagai clickers Click-clacks, knockers, hearbangers, atau clankers Beberapa istilah tersebut merujuk pada benda yang sama Yakni dua bola yang dihubungkan dengan dua tuas tali Cara bermainnya pun persis bagaimana Lato-Lato dimainkan di Indonesia Ketika dimainkan kedua bola yang menggantung dan menimbulkan bunyi yang khas seperti klak-klak Bunyi tersebut kemudian mendasari penamaan mainan tersebut Pada tahun 1968 Lato-Lato itu terbuat dari bahan kaca Nah ketika dua buah bola pecah hal itulah yang membahayakan pemainnya Karena itulah Lato-Lato itu diubah menjadi bahan plastik yang memiliki tekstur keras dan padat Yang membentuk bulat dengan permukaan yang halus Warna pada bola itu terlihat sangat mencolok yaitu tujuannya agar terlihat menarik Selain itu Lato-Lato juga dilengkapi dengan tali dari nilon dan sebuah cincin Tali nilon dan dua bola plastik keras dihubungkan dengan sebuah cincin Itu bertujuan untuk membuat bola berputar 180 derajat Dan saling bertabrakan satu sama lain Menghasilkan bunyi dan berulang terus menerus dan cepat bertabrakan sebanyak mungkin Pemain juga dapat meningkatkan tingkat kesulitan yang melakukan atraksi dalam beberapa manuver Naik turun atau bergerak dengan gaya tanpa menghentikan mainan Ada yang terbuat dari plastik sederhana Tetapi yang asli itu terbuat dari bahan yang lebih keras Sehingga banyak anak-anak bahkan orang dewasa yang terluka Secara rinci Lato-Lato ini di Indonesia mengalami modifikasi pada asal-usulnya Tali yang digunakan tidak setebal tali clickers Sehingga akselerasi yang dihasilkan lebih cepat Begitu pula dengan varian ukuran bola yang ada itu lebih kecil Atau lebih besar pada umumnya Terdapat pula jenis Lato-Lato dengan efek menyala Itu seperti kayak ada lampu gitu Sehingga jika dimainkan pada tempat yang gelap itu terlihat sangat menarik New York Times menerbitkan catatan pada Agustus 1971 Yang menunjukkan adanya kejuaraan dunia clickers Peristiwa bersejarah tersebut berlangsung di Italia Tepatnya di desa Calcinatilo dekat Brescia Ini sebagai kompetisi dunia Itu perlombaannya diikuti oleh banyak negara Seperti Belanda, Belgia, Swiss, Inggris, hingga Kanada Semua negara itu berlomba untuk membuktikan kemampuan mereka bermain clickers di mata dunia Terlepas dari sejarah Lato-Lato di Amerika Ternyata ada juga sejarah Lato-Lato dari negara tetangganya Yaitu Argentina Permainan ini dulunya merupakan senjata di Argentina Yaitu bernama Boledoras Gak tau gue penyebutan gue bener apa salah Ya gue sebutnya gitu aja Boledoras itu adalah alat terdiri dari beberapa bola yang diikat bersama dengan tali atau rantai Boledoras digunakan untuk memburu atau menangkap hewan di Amerika Selatan Boledoras juga digunakan dalam acara olahraga atau pertunjukan terutama di Argentina Sejarah Boledoras itu berasal dari Amerika Selatan Terutama di Argentina, Chile, dan Uruguay Dimana acara ini disebut Boleo atau Boledoras Boledoras juga digunakan dalam acara pertunjukan di seluruh dunia Dimana orang-orang yang terlatih itu menggunakan Boledoras untuk menunjukkan keahlian mereka Dalam menangkap bola atau benda lain dengan Boledoras Menurut sumber lain Boledoras juga dikenal sebagai bolas Yaitu sebuah senjata tradisional Amerika Selatan Yang terdiri dari tiga bola yang berbobot Yang lumayan bobotnya yang terhubung dengan tali Mereka awalnya digunakan oleh penduduk asli untuk berburu Dan kemudian diadopsi oleh Goukos Atau Koboy Amerika Selatan Untuk mengebalakan atau memelihara ternak Bola itu biasanya terbuat dari batu atau logam Dan melekat pada tali atau tali kulit Boledoras juga digunakan untuk mengikat kaki binatang Yaitu untuk menjerat mereka dan membuat sulit bagi hewan untuk bergerak Untuk menggunakan Boledoras Pengguna memegang satu bola di masing-masing tangan Dan mengayunkan bola ketika di sekitar kepala mereka Melepaskannya ke arah target Bola dirancang untuk membungkus kaki target dan menjeratnya Sehingga sulit bagi hewan untuk berlari atau melarikan diri Boledoras juga dapat digunakan untuk pertahanan diri melawan penyerang manusia Di zaman modern ini banyak orang yang terinspirasi dari Boledoras Yang kemudian dibuat menjadi mainan yang aman dan mudah digunakan Yang disebut sekarang Lato-Lato Kepopuleran Clakers secara internasional itu merambah ke Indonesia Sekitar tahun 1990-an mainan ini populer dimainkan oleh anak-anak Indonesia Meski populer pada tahun 90 Sejarah permainan Lato-Lato itu sudah dimainkan sejak 1970-an Bentuk mainnya pun tidak berubah Hanya saja tidak lagi menggunakan kaca temper Tetapi diubah dengan plastik polymer Bahan ini dianggap jauh lebih aman dibandingkan dengan pendahulunya Meski demikian permainan ini tetap berisiko pecah Tetapi dengan resiko partikel pecahannya itu tidak membentuk proyektil layaknya seperti kaca Saat ini Clakers di Indonesia itu lebih populer dengan sebutan Lato-Lato Nama tersebut berasal dari bahasa Bugis Dan berubah menjadi Kato-Kato di Makassar Sementara di beberapa daerah di Pulau Jawa Permainan ini dulunya disebut Tek-Tek Sebagaimana bunyi yang dihasilkan Walaupun ini hanya sebuah permainan Tetapi ini mengandung beberapa kontroversi di berbagai negara Yang pertama itu adalah larangan produksi dan penjualan di Brazil Mainan Lato-Lato itu pernah dilarang dijual pada akhir tahun 1980-an di Brazil Karena terlalu berbahaya Hal tersebut disebabkan banyaknya kejadian para pemainnya itu mengalami luka pada jarinya Baru pada tahun 2012 permainan ini kembali eksis dan populer di Brazil Karena sebuah lagu dari grup musik Bahian Levenoise Permainan ini diproduksi secara luas oleh perusahaan Luka Plasticos Dengan bola yang lebih aman dan terbuat dari plastik Tidak lagi terbuat dari besi atau keramik seperti dulu Sehingga mainan tersebut tidak lagi berbahaya Selain itu sekarang dijual dengan tali pelindung pergelangan tangan Wah berarti lebih aman gitu ya Yang kedua yaitu terlibat kontroversi politik di Mesir Terlepas dari berbagai hal menarik dari permainan ini Sayangnya untuk anak-anak yang mainkan Clakers di Mesir ini sekitar pada tahun 2017 Mereka itu harus merasakan campur tangan isu politik yang bahkan menyebabkan pelarangannya Hal ini bermula ketika para warga setempat yang sering menyebut permainan tersebut dengan sisi balls Atau bolanya sisi Berarti anunya itu Kata ini mengacu pada buah zakar milik presiden Mesir saat itu Yaitu Abdul Fatah LCC Tentu saja begitu sisi balls menjadi populer Polisi mulai menangkap penjual dan menyita ribuan pasang mainan tersebut Hanya untuk beberapa alasanannya Yaitu mereka dianggap menyinggung pemerintah Yang ketiga Larangan di Amerika Serikat Di negara asalnya yaitu Amerika Serikat Kasus cedera Lato-Lato itu membuat badan pengawas obat dan makanan Atau FDA Melarang peredaran mainan tersebut Beberapa komunitas dan organisasi masyarakat untuk mencegah kebutaan Atau Society for the Prevention of Blinds Nah badan ini juga turut mendukung keputusan FDA Sebelum melakukan pelarangan FDA sempat menguji banyak perusahaan Untuk menemukan kecepatan dan potensi pecahnya Lato-Lato terhadap manusia Beberapa tahun setelahnya Pada 1973 Consumer Product Safety Commission Atau Komisi Keamanan Produk Konsumen Itu muncul dengan banyak himbawan terhadap permainan ini Melansir website Komisi Keamanan Produk Konsumen Amerika Serikat Atau CPSCUS Marshall menyita 4.600 produk Lato-Lato di Phoenix, Arizona Hal ini terjadi pada 6 Desember 1985 Mereka menilai mainan tersebut itu berbahaya Karena mudah pecah dan melukai anak-anak Lebih lanjut mereka juga melarang penjualan Lato-Lato di Amerika Serikat Yang terakhir yaitu larangan diberitainya Raya Pada awal 1970-an Ratusan pembuat mainan telah menjual jutaan Lato-Lato di seluruh dunia Pada tahun 1971 Mainan Lato-Lato itu menjadi puncak tren Menjadi suatu kesenangan Dan sangat membuat ketagihan di kalangan anak-anak di Torquay Inggris Gue gak tau penyebutannya apa Torquay gue bilang Nah namun Lato-Lato itu memiliki desain yang mirip dengan Boledoras Senjata pilihan untuk Gocho atau Koboynya Argentina Seperti yang diketahui Jika suatu menyerupai senjata Itu akan sering digunakan sebagai salah satu kekerasan di taman bermain Maka tidak lama kemudian Ada serangkaian kejadian anak-anak yang terluka Beberapa diantaranya sengaja dilukai Yang mendorong banyak sekolah untuk melarang Lato-Lato Ada juga kesalahan desain dasar Yang terbuat dari plastik akrili keras Yang kadang-kadang dapat meledak dan menyebabkan Sejumlah orang atau pemain itu mengalami cedera Pada saat pecahan itulah Yang terbang dari tali itu menyerupai kabel Pengguna lain menemukan bahwa Mempercepat bola plastik keras Sebenarnya bisa mematahkan tulang muda Menanggapi kekhawatiran dalam negeri Pada tahun 1971 Departemen dalam negeri Britania Raya itu meluncurkan penyelidikan Apakah Lato-Lato itu harus dilarang sepenuhnya Tentu saja berada di garis depan Kegemaran anak muda di Torquay itu terjebak Dalam kepanikan yang melanda di negaranya Pada tahun 1971 Koran Torquay Times itu menyelidiki Dan memuat berita pada halaman depannya Tentang bahaya Lato-Lato bagi masa mudanya anak-anak Torquay Petugas keamanan publik Torquay menghimbau semua orang tua Untuk mencegah anak-anak mereka menggunakan mainan tersebut Berbagai kecelakaan telah terjadi dan itu menjadi gangguan Dengan menggunakannya anak-anak menciptakan gangguan Dan membiarkan diri mereka itu rentan terhadap kecelakaan Pada pihak produsen Lato-Lato di Torquay Itu membela produknya dan mengatakan bahwa Jenis yang harganya lebih murah lah yang berbahaya Menurutnya produknya itu anti pecah Dan terbuat dari polistiren yang keras Dan tidak ada gelembung udara di dalamnya Itu kuat kokoh walaupun itu dipukul dengan palu Talinya itu terbuat dari tali nilon Terkait dari potensi kerusakan dan kebisingan Karena mengeluarkan suara yang memekakkan telinga Yang akan ditimbulkannya Lato-lato kemudian dilarang di sekolah-sekolah lokal Terutama di sekolah Torquay Boys Grammar School Dan sekolah Aldri Park School Pada sisi lain pihak kaum liberal dan filosofis Dari elit sekolah stick Itu menanggapi bahwa kejadian ini adalah risiko Dalam kehidupan sehari-hari yang harus diterima Namun tempat ketika masyarakat itu tampak kacau Ancaman itu memudar dan kaum muda beralih Untuk menerima tantangan lain terhadap hukum Moralitas dan akal sehat secara umum Pada penggemar Lato-lato bahwa tidak ada lagi Yang bisa dilakukan dengan Lato-lato Karena hanya pada tahun 1972 Kegemaran itu berakhir dengan tiba-tiba Departemen Dalam Negeri mengumumkan Larangan dan produsen Lato-lato utama James of England Itu dipaksa untuk memberhentikan 170 pekerja Dan tersisa 400 ribu Lato-lato di gudang mereka Tetapi Lato-lato ini memiliki efek-efek positif Meskipun berupa permainan sederhana Lato-lato itu memberikan manfaat bagi pemainnya Yang pertama Menumbuhkan sikap pantang menyerah Permainan Lato-lato menuntut anak untuk memikirkan cara Agar bola bisa terus berbenturan Tanpa terjedah atau putus dalam waktu yang lama Saat bermain mencoba hal tersebut Mereka memungkinkan akan menghadapi kegagalan Lewat kesalahan dan kegagalan tersebut Mereka akan belajar meningkatkan kemampuannya Dalam bermain Lato-lato Bukan tidak mungkin Mereka juga akan belajar dari orang lain Hingga berhasil memainkannya Kegigihan untuk terus mencoba Bisa menjadi bekal bagi anak Untuk menubuhkan sikap pantang menyerah Anak-anak akan belajar bahwa Satu kegagalan tidak akan mematahkan usaha yang sudah dilakukan Selama tidak menyerah dalam belajar Mencoba dan berusaha Maka keberhasilan bukanlah hal yang mustahil Permainan ini juga mengajarkan anak Untuk tidak malu belajar dari orang lain Karena itu adalah salah satu cara Untuk mencapai keberhasilan Yang kedua Mengoptimalkan gerak motorik Ketika memainkan Lato-lato Anak akan dipaksa untuk menggerakkan tangan Dan menyelesaikan kekuatan tertentu Aktivitas ini akan melatih kemampuan tangan Lengan Serta melatih koordinasi mata Ternyata melalui gerakan-gerakan yang diperlukan Saat bermain Lato-lato Anak akan melatih Gerak motoriknya Latihan gerakan motorik Merupakan bagian penting dari pertumbuhan anak Perkambangan motorik yang baik Bisa membantunya untuk melakukan aktivitas Sehari-hari dengan baik Yang ketiga Melatih kesabaran Permain Lato-lato tidak semudah yang dibayangkan Diperlukan latihan dan strategi Agar berhasil menguasai trik tertentu Dalam permainan ini Bagi anak Situasi kegagalan terus-menerus Merupakan situasi sulit Dan bisa membuat frustasi Situasi ini bisa menjadi kesempatan Untuk mengajari anak Cara menghadapi perasaan frustasi Kondisi tersebut Membuat anak akan belajar Untuk menerima dan memproses perasaan Yang muncul Selain itu Permainan ini itu membutuhkan Konsentrasi dan ketenangan tingkat tinggi Saat situasi terkendali Maka tangan bergerak lebih konsisten Hal ini dapat meningkatkan Kemampuan anak untuk melatih Ketenangan Dalam melakukan aktivitas sehari-hari Yang keempat Yaitu membangun jiwa sportivitas Berbagai lomba bertajuk turnamen Dengan instrumen latu-lato ini Dapat mengajarkan jiwa sportivitas Karena ketika lomba dan gagal Memainkan latu-lato Maka pemain akan sadar Menerima kegalahannya Dan meninggalkan arena permainan Dan yang kelima Itu mengalihkan dari Kecanduan gadget Ketika gadget menjadi alat Untuk kabur dari kesedihan Atau kebosanan Serta mulai mengganggu kehidupan sehari-hari Ini bisa menjadi tanda bahwa Anak sudah menggunakannya secara berlebihan Apalagi jika ia mulai khawatir Akan baterai dan gadgetnya diambil Menghabiskan waktu yang berlebihan Untuk bermain gadget memang tidak sehat Bisa mengakibatkan nilai yang buruk Hingga meningkatkan risiko obesitas Orang tua bisa memperkenalkan Lato-lato pada anak Untuk mengalihkannya dari perangkat elektronik Selain mengurangi penggunaan gadget Permainan ini akan membuat Lebih aktif bergerak Selain itu Permainan lato-lato cukup menyenangkan Dan memicu rasa penasaran Ketika berhasil Maka anak akan merasa bangga dan puas Ada juga efek negatif dari lato-lato Tidak sedikit dari permainan lato-lato Ini menimbulkan efek negatif Permainan ini dapat memberikan Sisi buruk dan bahaya Terutama bagi penggunanya Jika tidak mahir memainkannya Akan mengalami kesalahan Yang akan mengakibatkan cedera Atau memar diskujur pergelangan tangan Beberapa kasus tertentu Seperti bola yang lepas dari tali Dan mengenai wajah atau dahi Anak-anak yang memainkannya Atau orang yang ada Di sekitar mereka Suaranya juga menimbulkan kebisingan Apalagi jika dimainkan bersama-sama Pada sebuah kelompok Hal tersebut kadang-kadang Membuat orang tua lanjut usia itu terganggu Tetapi ada juga dampak baik terhadap perekonomian Kehadiran lato-lato faktanya Mampu mendatangkan pundi-pundi rupiah Bagi pedagang mainan Hingga platform belanja online Echel Chandra Wijaya Kepala Komunikasi Eksternal Tokopedia Itu merilis hasil penjualan mainan lato-lato Di loka pasar Tokopedia Naik hingga 57 kali lipat Tokopedia mencatat antusiasme yang tinggi Dari masyarakat dalam berbelanja daring Membeli lato-lato selama pergantian tahun Kehadiran dan kepopuleran mainan lato-lato Bisa meningkatkan omset pedagang eceran lato-lato Sebagai mainan yang digemari Anak kecil hingga orang dewasa Belakangan ini lato-lato itu Membawa berkah tersendiri Bagi para pedagang eceran mainan Mainan lato-lato memberikan efek domino Terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia Dengan harga yang terjangkau banyak orang yang menjualnya Bukan hanya penjual mainan saja yang menjual lato-lato Tapi pedagang makanan Sampai tukang sayur sekalipun Mereka itu sambil menjual lato-lato di dagangan mereka Oke itulah beberapa ulasan mengenai lato-lato Ada efek positif Ada efek negatif Dan ada juga dampak baik terhadap ekonomi Oke sekian dari video ini See you on the next video